Halo teman-teman kembali lagi di Linjong Studio oke dalam video kali ini kita ada episode baru yaitu editin foto yang telah teman-teman kirimin ke kita jika teman-teman mau ikutan event ini silahkan teman-teman cek email deskripsi di bawah dan silahkan kirim foto yang ingin teman-teman mau di editin oke langsung aja disini kita ada email atau ada kiriman foto dari abang Abraham Sirenggar kita akan bikin cover art seperti gambar di layar dan langsung aja kita mulai tutorialnya pertama-tama disini kita seperti biasa buat elemen kerja baru silahkan menuju ke file kemudian kita klik new disini kita ada ukuran 2000 x 2000 pixel kemudian untuk resolusi kita turunin menjadi 72 karena kita sedang mengedit foto agar lebih agar lebih enteng teman-teman kemudian kita klik create berikutnya kita buat background terlebih dahulu silahkan menuju ke icon lingkaran di bawah layar dan kita pilih solid color kemudian pilih warna hitam seperti ini langkah berikutnya teman-teman silahkan masukin dari foto yang telah teman-teman siapin oke disini fotonya sebenarnya agak sedikit silahkan nah kita akan rombak fotonya menjadi lebih keren lagi oke disini silahkan diposisikan setengah badan dan posisinya portrait seperti ini teman-teman kemudian jika sudah kita enter langkah berikutnya disini kita bisa klik kanan pada layer dan kita pilih rest rest layer jika sudah disini kita langsung aja potong fotonya bisa pakai quick selection tool atau kalau disini karena fotonya itu burem jadi tidak memungkinkan kita pakai quick selection tool terpaksa kita pakai pen tool teman-teman silahkan pilih pen tool kemudian pilih pad kemudian kita bisa potong untuk fotonya bagi nanti teman-teman yang punya foto detail silahkan dipotong dengan tool yang cepat seperti itu oke disini kita lanjutin dulu dan sorry videonya kita tidak dicepetin silahkan teman-teman skip aja kalau sudah bisa pemotongannya kalau teman-teman mau belajar tentang pemotongan pakai pen tool atau teknik-teknik tentang pen tool silahkan cari video kita tutorial tentang pen tool kita sudah jelasin trik-triknya untuk penggunaan dari pen tool oke disini kita bisa lanjutin dulu dan mungkin disini kita tidak rapi teman-teman ya karena biar cepat untuk tutorial jadi kita cepetin aja oke kita lanjutin dulu oke disini untuk hand seperti ini untuk menggeser-gesernya silahkan teman-teman disini kan ada tandanya ya shortcutnya silahkan teman-teman pencet spasi untuk mengubah tool pen tool menjadi hand tool hand tool itu jika kita pencet spasi nanti kita klik dan kita tarik-tarik nah seperti ini jadi untuk mencari mencari objek yang kita mau kerjain teman-teman seperti ini oke bentar lagi sudah selesai berikutnya kita sambungin ke yang awal kita klik kanan dan kita pilih make selection for the radius silahkan tulis nomor 0 dan kita klik ok teman-teman langkah berikutnya kita bisa ctrl j dan kemudian untuk yang bawah kita delete seperti ini langkah berikutnya kita pilih portrait kemudian disini kita bisa pencet ctrl j teman-teman kemudian silahkan silahkan menuju ke filter kemudian pilih order dan pilih high pass teman-teman disini untuk high pass kita tulis 8 kemudian kita klik ok dan untuk color color overlay sorry untuk blending mode kita pilih menjadi overlay seperti ini langkah berikutnya silahkan menuju ke dojo tool kemudian silahkan teman-teman brush pada area-area yang ingin ditonjolin pada high click agar fotonya disini kontrasnya biar lebih tinggi lagi teman-teman nah seperti ini misal di bagian bibir seperti ini di bagian atas bibir kemudian bagian-bagian lain yang yang membutuhkan untuk diterangin lagi agar lebih fotonya kontrasnya lebih tinggi lagi teman-teman oke kita lanjutin dulu oke seperti ini ini sebelum dan ini sesudah jadi kontrasnya lebih tinggi lagi langkah berikutnya teman-teman kita buat foto aja menjadi hitam putih dengan cara teman-teman silahkan menunjukkan ekor lingkaran di bawah layar dan kita pilih gradient map untuk gradient map silahkan pilih yang hitam dan putih seperti ini kemudian kita klik oke langkah berikutnya teman-teman kita menunjukkan ekor lingkaran di bawah layar dan kita pilih level dan disini untuk level kita buat mas Abraham Ziregar menjadi lebih garang lagi fotonya seperti ini nanti nanti misal teman-teman kalau punya foto yang lebih bagus lagi bisa digunain ya karena ini bagian mata dan mulut terlalu gelap jadi gak bisa ketolong lagi tapi gak apa-apa kita lanjutin kemudian sorry sudah curve kita menuju ke ekor lingkaran di bawah layar dan kita pilih exposure teman-teman dan untuk exposure disini kita naikin untuk offsetnya menjadi seperti ini agar fotonya menyatu antara background dan objeknya menyatu seperti ini oke disini untuk sentuhan terakhir teman-teman silahkan menuju ke layer portrait kemudian klik kanan dan silahkan teman-teman pilih create clipping mask kemudian setelah ini kita buat layer kosong baru di atasnya kita klik kanan lagi dan kita pilih create clipping mask lagi teman-teman seperti ini langkah berikutnya kita pilih brush untuk brushnya kita pilih brush yang lembut kemudian silahkan digedein dulu kemudian untuk warnanya kita pilih warna hitam dan langkah berikutnya kita bisa brush untuk bagian-bagian yang tidak diinginkan misalnya seperti ini nah nanti bisa di atur lagi teman-teman misalnya kalau terlalu banyak silahkan dihapus saja pakai eraser tool oke nah seperti ini oke berikutnya disini kan ada pada bagian portrait kan ada cahaya teman-teman nah kita juga seimbangin pada background kita pilih color fill dulu kemudian kita buat layer kosong baru di atasnya kemudian kita pilih brush dan jangan lupa warnanya warna putih kemudian kita brush kita ctrl T dan kita gedein nah pada bagian ini kita akan membuat akan bikin cahaya buatan oke kita enter dan jangan lupa opacity nya dikecilin agar tidak terlalu mencolok ya sedikit aja oke bisa teman-teman kalau kurang pas bisa digeser geser seperti ini terserah teman-teman nanti untuk pencahayanya oke berikutnya selain cahaya buatan pada big drone kita juga akan buat cahaya buatan untuk yang di fotonya silahkan teman-teman pilih layer brush yang barusan kita buat kemudian yang portrait ya teman-teman kemudian kita buat lagi layer kosong di atasnya kita klik kanan dan kita pilih create clipping mask sorry kemudian kita pilih brush dan brush nya warna putih kemudian kita kecilin pada brush nya dan sorry dan kita bisa buat cahaya buatan seperti ini oke dikit aja jangan banyak-banyak oke kemudian disini kita bisa atur opacity nya teman-teman nah seperti ini atau mungkin kalau mau lebih bagus lagi silahkan dicari untuk blending color sorry blending blending mode nya silahkan dipilih seperti itu sorry nah ilmi 1 lagi oke segini aja udah cukup nah kan nanti kita bisa atur lagi kalau kurang sementara segini dulu langkah berikutnya disini kita bisa gabungin dari semua layer yang ada dengan cara kita bisa pencet control kemudian teman-teman silahkan pilih semua layer yang ada termasuk layer background langkah berikutnya kita bisa control E teman-teman nah seperti ini jika sudah kita langsung aja menuju ke filter dan kita pilih noise dan kita pilih add noise disini jangan lupa untuk yang bawah monochromatic nya dicentang kemudian untuk distribution silahkan pilih salah satu bisa gusion bisa uniform terserah teman-teman bisa teman-teman sesuai dengan selera teman-teman sendiri oke misalnya kita pilih uniform langkah berikutnya kita bisa klik oke seperti ini oke disini kita akan buat sebuah abstrak lingkaran seperti ini nah caranya teman-teman sebelumnya kita langsung aja menuju ke ellipse tool kemudian ini kita samain aja kalau bagi teman-teman yang mungkin photoshopnya masih versi CS gak ada yang namanya stroke jadi kita bikin dengan cara manual jadi teman-teman yang photoshopnya udah versi baru tolong bersabar aja kita samain tutorialnya dengan teman-teman yang masih pakai versi photoshop CS oke kita buat manual buat lingkaran silahkan pilih tadi ellipse tool kemudian kita pilih shape dan warnanya terserah mau bikin warna apa kemudian silahkan pencet shift tahan dan kita buat lingkaran nah seperti ini kita music move tool kemudian kita bisa ctrl A dan kita tengah teman-teman kemudian kita ctrl D berikutnya kita pencet ctrl J atau command J kemudian kita klik dua kali pada layer ellipse yang telah kita copy dan kita bedain warnanya terserah mau warna apa teman-teman kemudian kita klik ok berikutnya silahkan di ctrl T kemudian di kecilin dan jangan lupa disini bisa pencet kalau di mac itu option atau nanti teman silahkan kalau di window silahkan pencet alt atau apa yang bisa bikin ellipse nya seperti ini center di tengah kalau di kecilin ya oke disini kita bisa cari bisa cari lingkaran yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman nah yang dicari adalah yang bagian putih teman-teman seperti itu kemudian jika sudah kita bisa enter dan kita bisa pencet ctrl atau command kita klik satu kali pada layer ellipse yang merah kemudian silahkan dimatiin kemudian pilih layer ellipse yang putih dan klik add layer mesh klik nah jika seperti ini jika yang putihnya di dalam silahkan teman-teman pencet ctrl i agar putihnya di luar pada layer mesh oke oke kalau seperti ini sudah bisa di edit langkah berikutnya kita pilih dari layer foto yang telah kita satuin tadi kemudian silahkan di ctrl j dan kita naikin fotonya ke atas dari ellipse berikutnya kita klik kanan dan pilih atau klik clipping mesh oke setelah seperti ini kita bisa ctrl T pada bagian foto dan teman-teman disini bisa gedein ya seperti ini nah kita cari posisi yang pas misal disini kita akan bikin wajahnya menjadi misterius dengan cara seperti ini oke bagus jika sudah kita bisa enter oke berikutnya agar lebih menyatu lagi biar menjadi abstrak seperti ini ada dimensinya kita bisa lakuin brush pada bagian ellipse silahkan teman-teman pilih pada layer mesh ellipse yaitu layer putih yang berada di samping kanannya layer utama seperti ini silahkan dipilih kemudian kita pilih brush warnanya jangan lupa ganti warna hitam dan kita pilih sorry kita pilih brush masih pilih brush yang lembut dan silahkan digedein langkah berikutnya silahkan misal kalau disini kita mau kembaliin lagi kepalanya bisa di brush seperti ini namun pada bagian yang persimpangan sini dia masih menyatu dengan bagian layer kepala yang bawah teman-teman jadi seperti ini kemudian juga di bagian bahu kita bisa brush jadi dia seperti overlay seperti itu tapi overlaynya bentuknya adalah lingkaran nah udah bagus kan nanti ini sebenarnya gak harus lingkaran bisa juga dibuat kotak atau segitiga terserah teman-teman tapi kalau disini ada lingkaran oke langsung aja kemudian langkah berikutnya kita tinggal kasih text nah untuk text ini seperti biasa teman-teman pasti sudah tahu oke kita contohin aja kemudian sorry kita pilih layer foto dan kita menuju ke horizontal tipe tool untuk font disini kita pakai monument extended silakan teman-teman download font ini pada link deskripsi di bawah kemudian warnanya kita pilih warna putih dan kita mulai menulis oke seperti ini kita ctrl A dan kita menuju ke karakter sorry silakan menuju ke window pilih karakter dan untuk ukurannya bisa digedein seperti ini atau mungkin spasinya atau renggangnya bisa dikecilin seperti ini teman-teman oke kalau sudah kita bawa ke tengah kemudian kita bisa ctrl J dan kita ubah untuk yang bawah si regar kemudian kita ctrl T dan kita kecilin teman-teman nah oke disini kita menuju ke text si regar kita ctrl A dan kita renggangin lagi oke kemudian kita bisa tengahin teman-teman oke seperti ini aja sebenarnya udah cakep banget misal kalau mas Abraham si regar ini punya album musik bisa pakai cover seperti ini atau mungkin bisa di upload minimal di instagram seperti itu oke teman-teman gitu aja udah jadi untuk pembuatan request teman-teman dan ini adalah episode pertama silahkan teman-teman kalau mau request fotonya di edit silahkan kirim fotonya ke email yang sudah saya taruh di deskripsi di bawah sekian dulu sampai ketemu di episode berikutnya dan seperti biasa selamat berkarya